Beralih ke fakta-fakta unik nih, banyaknya inovasi Bapia kekinian tidak membuat Bapia yang satu ini terlupakan. Menjadi pelopor Bapia yang hadir pertama kali di Yogyakarta ternyata memiliki fakta-fakta unik dan menarik di baliknya. Berikut fakta unik dan cerita sejarah Bapia sebelum menjadi cemilan khas dari Yogyakarta. Siapa coba yang enggak tahu Bapia, kue kacang hijau berbalut tepung ini sudah menjadi cemilan khas masyarakat Yogyakarta. Nah ternyata dibalik itu semua Bapia memiliki fakta-fakta menarik yang diluar dugaan banget. Yang pertama ternyata Bapia bukan berasal dari Yogyakarta tapi dari masyarakat Cina yang membawa kue Bapia ini ke Yogyakarta. Yang kedua nama asli dari Bapia ini adalah Toulupia yang artinya kue kacang hijau. Yang ketiga kalau ngomongin Bapia tradisional pasti kebayanya itu adalah namanya Bapia Patuk. Kenapa namanya Bapia Patuk? Karena produsen pertama yang menjual Bapia ini berada di Jalan Patuk yang sekarang sudah berubah nama menjadi Jalan KS Tubun. Yang terakhir sekarang itu banyak banget produsen Bapia yang menjual Bapianya dengan nama-namanya berbagai angka. Nah tapi ternyata produsen yang pertama kali menjual Bapia yaitu bernama Bapia Patuk 75. Mau tau cerita lengkapnya kayak gimana nih? Saya mau tanya-tanya langsung sama anak dari pelopor yang menjual Bapia pertama kali di Jogja. Ragam kreasi Bapia mesek ini tak membuat Bapia dengan rasa orisinil terlupakan. Akhirnya sampai juga nih di Bapia Patuk 75. Semoga Matinnya udah ada ya. Salah satu pelopor Bapia Patuk yang melegendahi hingga masa kini ialah Yeni Susanto atau yang akrab dipanggil Matin. Di warisi turun-temurun, usaha Bapia Patuk dimulai sejak tahun 1848. Bener banget, tiga tahun sejak kemerdekaan Indonesia, usaha Bapia mulai dirintis. Halo, Matin ya. Ya, salam kenal aku, Alisha. Matin, aku minta diceritain dong awal mula adanya Bapia di Jogja itu kayak gimana sih? Pertamanya tuh mertua saya dari RRT sana. Turun ke sini, dia memang dari sananya sudah makanan. Bapia itu sebagai makanan ya? Terus bisa ada di Jogja dan sebagai makanan khas Jogja nih, gimana caranya Matin? Sebetulnya dulu belum jadi khas, ya. Kita kan jualnya kan dikelilingkan, tapi enggak cuma Bapia. Ada kue ku, kue pangkok, macem-macem bakpao dipikul dengan dua orang. Keliling kampung, keluar kampung, masuk kampung, terus tapi asal pulang kok lakunya Bapia. Yang habis itu Bapia. Jadi kita membuatnya hanya Bapia, terus dititipkan di tuku-tuku. Banyak yang minta dititipkan. Dulunya belum rame, setelah pau rasanya mungkin ya, dong. Jadi toko-tuku apa itu minta dititipi, seperti di Jalan Mataram. Itu ada, toko dua, toko tiga, toko Jalan Mataram. Terus di depan Kutel Garda juga ada. Berarti sudah dari tahun 1948 sampai sekarang berarti sudah sekitar 70 tahun ya. Gimana sih Matin, kok bisa bertahan sampai 70 tahun tetap eksis, tetap dikenal banyak orang gitu. Gimana sih? Karena kita enggak pakenya itu enggak macam-macam gula juga gula asli, terigu juga yang enak. Dan kacang hijau juga yang nomor satu dari kudus yang bagus kacang hijau-nya. Jadi semuanya emang asli. Jadi tanpa pengawet. Dan dibuat sendiri ya? Iya, dulu kan buatnya kan tanpa mesin, masih itu pakai wajan yang besar, pakai sodo itu ya. Kalau sekarang enggak tahu namanya apa, kalau dulu sodo itu 25 kilo itu sampai malam. Mari dikicipi, mari. Rasa apa ini? Ini rasa coklat. Matin, sekarang ini kan di luar sana itu udah banyak banget toko Mbak Pia ya, yang macam-macam modelnya. Kalau Matin sendiri nih, itu menganggap itu sebuah kompetitor atau penguat dari toko Mbak Pia Patok 75 itu sendiri sih? Zaman berkembang kan, mereka itu lihat Mbak Pia kok rame sekali. Jadi mereka belajar bikin Mbak Pia. Jadi enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Kan rejeki ya, toh. Iya, semua rejeki pasti udah ada yang tur ya. Kalau rencana ke depannya, kira-kira bakalan mengikuti tren masa kini nih, mengikut Mbak Pia-Mbak Pia yang kekinian, apa tetap menjadi Mbak Pia patuk yang tradisional seperti ini sih? Kita masih ikut yang asli, kalau besok penggembannya juga mau yang macam-macam, kita juga nuruti, biar laku. Matin, aku mau lihat proses pembuatannya dong. Perasaran nih sama Mbak Pia yang tradisional tuh kayak gimana sih caranya, boleh enggak? Boleh ya? Aku ke dapurnya di sebelah sana ya. Oke, aku selesai dulu ya. Proses pembuatan Mbak Pia patuk 75 masih menggunakan cara tradisional. Semuanya manual dan juga handmade. Setelah Mbak Pia dipentuk bulat-bulat, lalu dimasukkan ke dalam tungku tradisional. Nah, ini nih saat yang paling ditunggu-tunggu. Mbak Pia matang, tinggal disusun ke dalam kotak deh. Sekotak Mbak Pia berisi 25 buah ini dijual seharga 40 ribu rupiah. Untuk rasa pastinya tak kalah dong dengan Mbak Pia kekinian. Alisha Mediana, Sebastian Imas, melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!